Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Rabbishrohli shodri Wayassirli amri Wahlul uqdatam millisani Yafkohu qawli amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah Kami merasa bergembira Bisa bertemu kembali dengan saudara-saudaraku Dalam keadaan sehat Walafiat Tanpa hargaan suatu apapun Mari kita syukuri kenematan itu Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrobbilalamin Salawat dan salam Semoga tersurah Keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nabi yang kita ikuti sunah-sunahnya Dan kita rindukan syafaat dan uzmannya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Yang menginginkan rezekinya dicukupi oleh Allah Dan takkan pernah kehabisan uang Usai sholat fardu Baca 17 kali doa pamungkas ini Semua orang menginginkan Rezekinya dicukupi oleh Allah Karena dengan dicukupi rezekinya oleh Allah Biasanya hati secara alamiah akan menjadi tenang Lebih-lebih jika Seseorang yang dicukupi rezekinya itu adalah orang yang beriman Maka ia pun akan membelanjakan Rezekinya itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Namun di dalam kehidupan sehari-hari Tidak semua orang Semudah itu bisa mendapatkan rezekinya Dan dicukupi rezekinya oleh Allah Apalagi sampai tak akan pernah kehabisan uang Tetapi Kami pernah mendapatkan satu ijazah yang suhu luar biasa Barang siapa yang membaca rutin doa Yang disampaikan oleh Allah Dan pernah dipakai oleh Nabi Allah Muhammad Ketika akan menghadapi perang Begitu pula ketika Nabi Ibrahim AS Akan dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud Maka Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim semuanya Membaca doa ini Lantas seperti apakah doa tersebut? Doa tersebut adalah berasal dari Al-Quran Yaitu Surat Al-Imran Ayat 173 Dan Surat Al-Angfal Ayat 40 Adalpun bunyinya adalah sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Khasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maulah wa ni'mal nasyir Sangat pendek tapi sungguh luar biasa Bismillahirrahmanirrahim Khasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maulah wa ni'mal nasyir Yang artinya Cukuplah Allah bagi kami Dia sebaik-baik wakil Ini arti dari Surat Al-Imran Ayat 173 Kemudian Dia sebaik-baik pemimpin dan penolong Ini arti dari Surat Al-Angfal Ayat 40 Jika seseorang mendawamkan Merutinkan Doa ini Setiap selesai surat fardu Sebanyak 17 kali Insya Allah Hidupnya akan Dicukupi rezekinya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Insya Allah Seseorang yang mengamalkan Doa pamungkas mustajab ini Tidak akan Pernah Kehabisan Uang Selama Hidupnya Sungguh Luar biasa Semoga Apa yang kami sampaikan ini Bisa Memberikan satu solusi Secara ilahiyah Secara Allah yang memberikan Karena bagi Allah Orang yang kesulitan keuangan Orang yang kesulitan Rezeki Semuanya akan Mudah Allah Mekukupinya Maka jangan lupa Bacalah doa ini 17 kali Usai surat fardu Tetapi harus Dengan Keyakinan penuh Bahwa Allah Pasti akan Mengijabah Ini yang penting Berdoa Yang paling penting adalah Yakin Bahwa Allah Akan Mengijabah Apa yang kita Minta Karena tanpa itu Maka Siasalah Doa Kita Demikian Yang dapat kami Sampaikan Barangkali ada Kesalahan Kekilapan Kami mohon maaf Yang seterusnya Akhirul kalam Bilahi taufiq Walidayah Wal inayah Wal barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh